Halo, Sobat Kompas TV seperti biasa, sudah saatnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Kamis 18 Juli 2024 bersama saya, Aisyah Morai Putri. Kita awali berita yang pertama, Sobat Kompas TV datang dari Presiden Jokowi yang melantik 3 Wakil Menteri Baru di Istana Negara. Salah satu yang dilantik merupakan Keponakan Prabowo, Thomas Jiwandono. Presiden Jokowi melantik 3 Wakil Menteri Baru di Istana Negara. Salah satu yang dilantik merupakan Keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Thomas Jiwandono. Thomas Jiwandono dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan Kedua. Thomas bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mengawal anggaran pendapatan dan belanja negara, baik yang sedang berjalan maupun RAPBN untuk pemerintahan Prabowo Gibran. Beralih berita kedua, Sobat Kompas TV, Presiden Jokowi menerima penghargaan sipil tertinggi dari Presiden PEA, Muhammad Bin Zayed Al Nahyan saat kunjungan ke Abu Dhabi. Dalam kunjungan kenegaraannya ke Abu Dhabi Persatuan Emirat Arab pada Arabu 17 Juli 2024, Presiden Jokowi Dodo menerima penghargaan sipil tertinggi dari Presiden Muhammad Bin Zayed Al Nahyan. Penyerahan ini dilakukan saat pertemuan di Kas Al Watan. Penghargaan tersebut diberikan sebagai pengakuan atas upaya Presiden Jokowi Dodo untuk memperkuat hubungan erat antara kedua negara dan meningkatkan kerjasama bilateral selama masa jabatannya. Kompolnas menyebut akan ikut mengawal terkait pelaporan Ibtu Rudiana ke Bereskin Polri oleh salah satu kuasa hukum terpidana Kasus Vina. Ketua Kompolnas Beni Mamoto menyebut akan ikut mengawal terkait pelaporan pada Ibtu Rudiana oleh salah satu kuasa hukum terpidana Kasus Vina. Rudiana diduga telah melakukan kekerasan pada ketujuh terpidana Kasus Vina Cirebon. Lebih lanjut, Kompolnas akan berkoordinasi sudah sejauh mana hasil audit, investigasi, hingga pemeriksaan internal Polri. Sehubungan dengan informasi yang kami terima, adanya laporan yang masuk ke baris krim dari penasihat hukum para terpidana, maka kami dari Kompolnas akan memintakan klarifikasi tentang laporan tersebut dan nanti kami akan kawal bagaimana perkembangannya karena dengan laporan tersebut tentunya dari via penyidik yang menangani akan melakukan klarifikasi kepada para pihak lapor, kemudian para saksi, sampai dengan nanti ada tahapan berikutnya. Jadi kita tunggu sama-sama nanti hasilnya bagaimana, pasal yang disangkakan apa, pemenuhan unsurnya apa, ini ada satu proses yang tentunya masih berjalan. Saksinya siapa menjadi penting, buktinya apa juga mungkin. Kalau bicara penganiayaan tentunya bicara tentang visum, mungkin ada foto, dan sebagainya. Kami akan kawal terus kasus ini. Nah, Sobat Kompas TV, itu dia tadi tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Setelah saatnya saya Aisyah Malaya Putri, pamit undur diri. Jangan lupa untuk berikan like, komen, dan share video ini ya. Sampai jumpa di Top Premius Kompas TV berikutnya. Hari ini, informasi bertebaran, menyebar sangat cepat, dan begitu mudah diakses. Namun hanya satu sumber independen yang bisa Anda percaya, menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Dan bersama lima narasumber pilihan, membicara. Gelar bicara yang tajam. Ini kan kebohongan, dok. Mengumpas fakta demi fakta. Menyurus melakukan tindakan seperti itu. Dan mendorong pencarian solusi, serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi Satu Meja The Forum Sapa Indonesia Malam Dilu Dan pastikan diri Anda lebih berkualitas Bersama Kompas TV Independen Terpercaya Terima kasih telah menonton!